Dulu zaman Rasul bagaimana keluar dari masalah ini, sempat saya kupas sepintas tadi ketika khutbah Jumat. Saya sempat katakan sebuah hadis sebuah imam muslim. Ketika Rasulullah bersabda, Iza tabayaktum bil'inah, Wa akhattum ajnabal bakhar, Waraditum bizar'i, Wa taraktumul jihad, Salatollahu alikum zullan, Layanji'u hatta tarji'u lakini. Ini bahasa Rasul ini. Seribu empat ratus tahun yang lalu. Nabi sudah ngasih bayangan, Karena begitulah beliau, Kata-katanya betul-betul memang firman Allah. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Kata beliau, Iza tabayaktum bil'inah, Kalau kalian kembali terbiasa, Berbisnis, hidup dengan cara inah. Cabang mata rantai ribawi ya. Kalian riba, kalian anggap biasa. Tabayaktum bil'inah. Kenapa dibilang biasa? Semua orang sekarang bangga sama riba. Ampe kampung-kampung loh, Orang beli motor secara ribawi ya. Betul? Leasing semuanya. Lihat? Abis riba, Dapat motor dari hasil riba, Keliling kampung. Ngasih tau, Wey, abis riba, Wey, wey, keliling semuanya. Bacaan tes belakangnya. Bangga sama riba, kata Rasul. Iza tabayaktum bil'inah. Ini motor kredit secara ribawi ya. Baru modal STN kak, Udah keliling minjem duit. Betul? Padahal masih milik dealer. Tuh, lihat. Dua dosa udah pasti dilakuin. Kita bangga, Punya dompet panjangan dikit. Kalau dibuka, Isinya kredit card, Ampe kayak kaca nako. Masya Allah. Susunannya. Dibuka, Mereka orang tau. Tuh, lihat. Ini riba yang bagus begini nih. Dosa sebesar Jabal Uhud, Kita anggap seperti selai rambut di mata kita. Dulu zaman sahabat, Dosa seperti selai rambut di mata mereka, Buat mereka seperti Jabal Uhud. Kita lihat, Riba kita anggap biasa. Padahal tau, Dosa riba hukumnya apa? Seperti berzinah dengan orang tua sendiri. Seperti berzinah dengan orang tua sendiri. Kebayang berapa tahun kita berzinah dengan orang tua itu. Tapi kita ngayalkan sorga. Ini kan mimpi di siang bolong. Lebih-lebih kita tawar, Kita terima tawaran negara-negara kafir. Dengan sistem riba wiyah mereka. Sudahlah. Tapi mengatakan, Ida tabaya'tum mil'ina. Wa ahottum ajenabal bakor. Kalian megang sapi dari buntut. Udah ngaco dah. Yang namanya sapi, Kerbau, Dicocok hidungnya. Ini ditarik dari depan. Kalau dari belakang, Dipecut. Sapi ini binatang an'am, Ternak. Yang paling bodoh. Lahir di kandang, Dibesarkan di kandang. Hingga dikawinkan di kandang. Harusnya udah apal kandang. Ajak keluar, Nggak bisa balik ke rumah sendiri dia. Makanya ditarik dari hidung. Tuh sapi. Eh, Kata Rasul. Ahottum ajenabal bakor. Udah tau ditarik dari hidung, Eh, Malah buntut yang diikutin. Kalian ikuti pemimpin-pemimpin yang nggak jelas mau kemana. Sahabat-sahabat yang nggak jelas mau kemana. Teman-teman yang nggak jelas mau kemana. Pokoknya ngikut aja. Beragama dengan taklit, Dengan ikut-ikutan. Apalagi sampai levelnya taklit dilakma. Mengekor secara buta. Terjadi.